Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ibu Tiara Muntiarsi semm selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul penerapan bisnis model canvas pada PT Indofood sukses makmur TBK nah namun sebelum lanjut izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu perkenalkan nama saya Sinta Kamiliasari NIM 120470 dari Prodi S1 manajemen adapun pokok bahasan dari presentasi ini yaitu pendahuluan pembahasan kesimpulan dan saran selamat menikmati langsung saja pada bagian pendahuluan peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah yaitu tentang strategi pemasaran puan suatu perusahaan dalam menghadapi tantangan tahun 2000-an tergantung pada kemampuannya memobilisasi sumber daya manusianya serta diperlukan sebuah strategi pemasaran yang bisa menjamin suatu keunggulan atas pesaing-pesaing lain PT Indofood CBP sukses makmur TBK merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan ini adalah strategi marketing mix menurut Philip Kotler dalam buku Freddy Rangkuti marketing mix atau bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran 4T produk, price, place, and promotion yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pemasaran sesuai dengan pasar sasaran yang telah ditetapkan tujuan didirikannya PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon adalah 1. memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis 2. mengurangi biaya transportasi 3. selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan 4. mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang 5. dan berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan atas dasar itu peneliti mengambil judul penerapan bisnis model kanvas pada PT Indofood sukses makmur TBK peneliti juga membuat rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana profil bisnis PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat yang kedua bagaimana penerapan aktivitas bisnis internasional yang dilaksanakan di PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat yang ketiga bagaimana penerapan model bisnis kanvas pada PT CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat yang keempat bagaimana analisis SWOT pada PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya buat tadi maksud dan tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama untuk memperoleh gambaran umum tentang profil PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat yang kedua untuk mengetahui penerapan aktivitas bisnis internasional PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat yang ketiga untuk mengetahui penerapan model bisnis kanvas pada PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat yang keempat untuk melakukan analisis SWOT pada PT Indofood CBP sukses makmur TBK Cirebon Jawa Barat secara mandiri berdasarkan teori yang didapatkan serta wawasan penulis dan hasil wawancara dengan perusahaan berikut dari data primer maupun sekunder yang diperoleh Indofood capitalizes on a resilient business model with four complementing strategic business groups to ensure consistent performance and sustainable growth The consumer branded product strategic business group houses one of the world's largest instant noodle production with over 11 billion packs of instant noodles rolling out of 16 factories annually The instant noodle division has built popular brands that collectively command a dominant lead in the market The dairy division produces a wide range of dairy products that strategically add diversity to Indofood consumer branded products to reach an even broader spectrum of consumers The food seasonings division The food seasonings division manufactures a wide range of culinary and other products The snack foods division serves consumers across age groups and market segments and maintains its strong lead in the modern snack market The biscuit division The biscuit division sets new trends and shifts the landscape of biscuit industry through its innovative products Operating one of the largest production facilities in Southeast Asia The nutrition and special foods division The nutrition and special foods division uphold one of the highest standards in the industry To cater to the nutritional needs of infants, children and expectant mothers A critical element in Indofood's total food solutions supply value chain Indofood produces quality flexible packaging Corrugated cartons And also polypropylene bags specially for Bokasari operations The Bokasari strategic business group operates two flour mills in Indonesia Which are among the largest integrated flour mill installations in the world With combined capacity of 3.8 million tons of wheat flour annually Supported by Panamax and Handimax vessels for wheat transportation Producing a wide range of branded wheat flour and pasta products The agribusiness strategic business group is a vertically integrated operation With a total land bank in excess of half a million hectares Of which 35% is planted with oil palm Its plantation division engages in research and development Seed breeding Cultivation And milling activities The cooking oils and fats division processes crude palm oil into the leading brands of cooking oil Margarine, shortening and other products derived from palm oil Di dalam pembahasan ada empat poin yang akan dibahas Di antaranya Satu, profil bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia Yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi Akhir tahun 1980, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN Sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan ini bisa dilihat dari sisi konsumen Inovasi, karyawan, keunggulan, produk, dan kerjasama tim Maksud dari akronim konsisten adalah keberhasilan perusahaan tergantung kepada kepuasan pelanggan Inovasi merupakan kunci pertumbuhan di masa depan Staff yang handal merupakan aset terbesar perusahaan Kesempurnaan adalah pandangan hidup perusahaan Dan kerjasama tim menjadikan perusahaan ini sebagai pemenang Ada pun visi dan misi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Visinya yaitu produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka Misinya yang pertama, senantiasa melakukan inovasi Fokus pada kebutuhan pelanggan Menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi Yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas Yang merupakan pilihan pelanggan Yang ketiga, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan Proses produksi dan teknologi kami Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Dan lingkungan secara berkelanjutan Yang kelima, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan Poin yang kedua, yaitu penerapan aktivitas bisnis internasional PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Cirebon Jawa Barat Sebagai perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar lokal Sudah selayaknya Indofood juga menerapkan strategi internasional Untuk saat ini, Indofood juga telah menguasai pasar di Australia, Amerika, dan Eropa Ada dua strategi internasional yang dilakukan oleh Indofood Yaitu, yang pertama ada lisensi Indofood juga memasarkan salah satu produk minyak Yaitu Indomie Dengan menggunakan cara lisensi Menurut Hunger & Willing Kepada Pinhil Arabia Food Limited Di Saudi Arabia The United Food Industry Limited Dan yang terbaru adalah Indo-Atriatic Industri di Serbia Yang ketiganya memperoleh hak untuk menggunakan merek Indomie di negaranya masing-masing Yang kedua, Join Venture PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Di tahun 2005 Mencapai kesepakatan Dengan perusahaan asal Swiss Nestle SA Untuk mendirikan perusahaan Join Venture Yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran Dan distribusi produk kuliner di Indonesia maupun untuk ekspor Poin ketiga Penerapan model bisnis kanvas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Cirebon Jawa Barat Di sini saya akan menjelaskan BMC Atau bisnis model kanvas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Cirebon Jawa Barat Tapi sebelum masuk ke produk bisnis yang PT Indofood jalankan Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Apa sih BMC itu? Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis BMC disusun dengan tujuan untuk menjalankan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis Sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pebisnis lebih maksimal Gambar berikut merupakan gambar BMC pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Cirebon Jawa Barat Lalu, apasajakah sembilan elemen BMC tersebut? Nah, yang pertama ada Key Partners Yang kedua Key Activities Yang ketiga Key Resolve Yang keempat ada Cost Struktur Yang kelima Customer Relationship Yang keenam Customer Segment Yang ketujuh Value Proposition Yang kedelapan Revenue Stream Dan yang terakhir Channel Dari sembilan elemen tersebut, saya akan menjelaskan mulai dari Customer Segment Customer Segment itu target customer-nya siapa saja Jadi, target customer PT Indofood Yang pertama, Retail Market Traditional Market And Convenient Store Yang kedua, ada Customer Relationship Customer Relationship itu, gimana caranya mendapatkan customer Bagian pertama, ada Advertisement to Customer and Call Center Selanjutnya, ada Channels Channels itu, gimana produk ini bisa sampai ke customer Maka PT Indofood menggunakan LER, Scale Distribution and Manual Distribution Center Selanjutnya, ada Value Proposition Value Proposition itu, produknya itu apa sih? Produknya meliputi Dairy Product Food Seasoning, Snack Food Double Oil and Fat Floor Pasta Selanjutnya, ada K-Activities K-Activities itu aktivitas bisnisnya apa saja Jadi, aktivitas bisnis PT Indofood Ada Production Marketing, Producing, Own Lalu, ada Key Resort Key Resort Key Resort itu, sumber daya apa saja Meliputi Floor Distribution Packaging And Agribisnis Selanjutnya, ada Key Partners Key Partners itu, mitra kerjanya Itu sama siapa saja Jadi, mitra kerjanya PT Indofood Itu dengan Bogasari Agribisnis Distribution Cina Minzong Food Corporation Limited And Packaging Lalu, ada Cost Struktur Cost Struktur itu, rincian biaya apa saja sih? Yang dikeluarkan dalam bisnis tersebut Meliputi Marketing Distribution Production And Packaging Dan yang akhir, ada Revenue Stream Revenue Stream itu pendapatannya dari mana? Pendapatan yang diperoleh dari Sales from CBP Boca Sari Agribisnis and Distribution Poin keempat Poin keempat, analisis SWOT pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Cirebon Jawa Barat 1. Strength atau kekuatan A. Kondisi finansial yang kuat Dapat dilihat dari perkembangan kepemilikan saham di berbagai perusahaan B. Memiliki banyak anak perusahaan C. Brand yang telah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia terutama produk Indomie D. Kepemimpinan D. Kepemimpinan, direksi, dan komisaris yang matang E. Memiliki sumber daya manusia yang besar sehingga mampu produksi yang besar pula 2. Weakness atau kelemahan Tenaga kerja yang banyak membuat perusahaan rentan goncangan terhadap penjualan produk yang menurun 3. Opportunities atau peluang A. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat baik di kalangan bawah, menengah, maupun atas B. Segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan Karena produk yang dihasilkan terus menyusahkan untuk dikonsumsi pria atau wanita, baik tua maupun muda C. Memanfaatkan e-bisnis dalam membantu mengembangkan pangsa pasar Dan memperkenalkan produk melalui internet Karena pengguna internet sama dengan masyarakat konsumen D. Peluang pasar yang besar dalam sistem distribusi yang mencakup grup pendistribusian produk hingga pasar tradisional dengan waktu sesingkat Bagian ketiga kesimpulan dan saran Dari analisis BCG PT Indofood Sukses Makmur TBK berada pada posisi kuadran 3 atau KESKO Dimana memiliki pangsa pasar yang tinggi dan peluang pertumbuhan jabah dalam jangka panjang Dan dapat melakukan pemanfaatan pada pengalokasian modal dengan tepat yang digunakan untuk pengembangan teknologi seoptimal mungkin Baik, itu saja yang bisa saya paparkan Mohon maaf apabila ada salah kata Akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!